Setelah terbebas dari COVID-19, China perlahan mulai membuka kota-kota mereka kembali dan beraktivitas normal seperti biasa. Dan juga tetap dengan kebiasaan baru yang baik, yaitu rajin mencuci tangan dan melakukan social distancing. Namun praktik social distancing mungkin akan sulit dilakukan oleh anak-anak. Jadi harus dilakukan secara kreatif supaya anak-anak tetap menjalankan praktik social distancing. Dalam sebuah unggahan foto-foto di Weibo, sebuah sekolah di Hangzhou menggunakan gambar dari sejarah kuno China untuk mengajak siswa mereka yang masih kecil betapa pentingnya social distancing. Sekolah meminta siswanya untuk membuat topi social distancing ala dinasti Song. Lengkap dengan sayap pada sisi kanan dan kiri topi itu. Topi ini dibuat dengan material kerajinan tangan seperti balon, kardus, dan kertas. Panjang sayap pun sekitar 1 meter. Untuk membantu siswa memahami bagaimana mempraktikan social distancing. Wah ternyata sejarah bangsa bisa menjadi pelajaran bagi generasi di masa kini ya. Kreatif juga.